Ya, dan di segmen ini Pemirsa kami akan membahas mengenai kebangkitan sektor real. Dan akan kami bahas melalui sambungan Zoom bersama dengan narasumber kami Bapak Roy Mandei, selaku Ketua Umum APRINDO. Selamat siang Pak Roy. Selamat siang. Apa kabar Pak? Salam sehat, kabar baik. Salam sehat selalu Pak Roy. Gimana nih Pak Roy berbicara mengenai kebangkitan sektor retail, bisa dikatakan sudah mulai bangkit atau seperti apa nih? Ya, saat ini kita belum sebut sebagai recovery, belum sebut sebagai bagaimana kita dapat sangat baik atau positif, sangat positif, tapi membaik. Artinya, kondisi yang kita ketahui selama pandemi dan juga kita ketahui pada saat hari raya, kemudian juga sampai ke bulan-bulan Juni, itu kan memang pandemi kita sedang, apa, giat-giatnya PSBB dilakukan supaya mencegah penyebaran pandemi. Betul. Nah, pada saat itu sangat rendah sekali, kita ketahui mulai bulan April, Mei itu adalah decline daripada industri retail atau hard lending daripada konsumsi kita, dan mulai menaik di pertengahan Juni, akhir Juni, karena memang sudah mulai ada PSBB transisi, ya, atau PSBB peralihan. Nah, ini berangsur naik ketika ada juga berbagai kepastian yang sudah diberikan oleh pemerintah dalam hal misalnya, saya ambil contoh dari dana stimulus, ya, yang diperkirakan saat kemarin baru 20% dari 141 triliun dari 695,4 triliun, ini mau ditingkatkan. Artinya, ada relevansi bahwa dana itu akan bergerak ke masyarakat. Kemudian yang kedua, kita sudah lihat juga mulai adanya kita mengapresiasi pemerintah, adanya bantuan-bantuan tunai, ya, yang bersifat kepada misalnya yang sedang digagas ini dan sedang disiapkan, bagaimana supaya gaji pekerja di bawah 5 juta mendapat transfer langsung 600 ribu melalui data-data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan selama 4 bulan ke depan. Nah, ini kan bantuan tunai, artinya untuk konsumsi tentunya. Oke, yang nantinya akan mendorong masyarakat, begitu ya, oke. Dan juga buat teman-teman UMKM diberikan dana produktif 2,4 juta untuk juga mereka bisa konsumsi dan produktif. Jadi, hal tersebutlah sebenarnya sebagai bagian katalisator untuk meningkatkan daya beli. Betul. Karena retail ini atau konsumsi ini sangat tergantung dengan baseline daripada yang disebut dengan purchasing power atau daya beli. Nah, Bank Indonesia ini memprediksi, Pak Roy, indeks penjualan real dan indeks keyakinan konsumen pada Juni mendatang, ini akan meningkat pada Juli dibandingkan dengan Juni lalu. Nah, bagaimana menurut Anda? Ya, itulah yang tadi saya sebutkan bahwa industri retail ini gampang diukur atau gampang dilihat dari berbagai indeks. Di antaranya tiga indeks, indeks ekspertensi penjualan, indeks kepercayaan konsumen, dan indeks harga konsumen. Dan secara keseluruhan disimpulkan dalam indeks penjualan real. Nah, indeks penjualan real kan memang ada peningkatan. Bulan Maret-April itu dari 219 turun jadi 190. Kemudian sudah mulai meningkat di bulan Juni 193,6 dan 194. Kemudian juga contoh yang lain, indeks keyakinan konsumen. Sudah turun dari 100. Angka 100 adalah paling median terendah sebenarnya. Ketika turun di bawah angka 100, berarti keyakinan konsumen atau optimisme konsumen untuk berkonsumsi atau berbelanja itu turun. Nah, sempat turun di April-May 84 sampai menyentuh angka 77, redak sekali. Kemudian sekarang sudah naik ke angka 86. Nah, jadi beberapa poin ini, ini menjelaskan bahwa ada optimisme untuk melakukan konsumsi. Tetapi untuk sektor yang menengah ke bawah, saudara-saudara kita harus dibantu dengan bantuan tunai. Sementara yang sektor menengah atas, diakini bahwa memang kita semua masyarakat disiplin terhadap COVID protokol. Jadi mereka juga dapat tidak menahan belanja, tapi mereka akan berbelanja. Pak Roy, berbicara mengenai retail ini kan di dalamnya ada banyak subsektornya begitu ya. Sebenarnya yang paling harus digenjot agar konsumsi masyarakatnya akan paling meningkat di sisi tersebut lebih ke yang seperti apa? Ya, lebih kepada kalau kita lihat piramida masyarakat kita. Tentunya kan sektor piramid yang paling bawah, sosial ekonomi status C dan D yang kebawah itu, marginal, itu yang perlu sangat diperhatikan. Karena mereka sangat suffer saat ini. Ya, bantuan sembako memang kami mendengarkan juga sudah ditambahkan. Tapi lebih baik kita mengusulkan untuk bantuan-bantuan yang tunai. Karena kalau dengan tunai, mereka bisa konsumsi langsung. Kalau sembako ada yang cocok, ada yang tidak, bahkan beberapa diantaranya tidak tepat sasaran, atau juga ada yang menjualkan kembali supaya dapat uang. Nah, ini kondisinya perlu untuk mendukung kebawah tunai. Tapi kalau yang menengah ke atas, bagaimana meyakinkan bahwa sekarang sudah penanggulangannya sudah baik, sehingga mereka tidak menahan belanja. Nah, tergantung semuanya ini adalah tidak terjadi gelombang kedua. Artinya, kita harus punya semangat dan mental disiplin terhadap memakai jarak, memakai masker, menjaga jarak, menjaga kesehatan, atau mencuci tangan, untuk mencegah eksportasi-eksportasi ini tidak lululantak di kuartal ketiga. Pak Roy, ini kan berbicara mengenai retail ini ada makanan, minuman, kemudian ada pakaian, ada macam-macam begitu ya. Kalau makanan dan minuman, pasti bisa dikatakan sebenarnya konsumsinya masih tetap tinggi, karena apapun yang terjadi, masyarakat itu kebutuhan paling utama gitu ya. Tapi yang paling ingin didorong dari rekan-rekan Aprindo itu lebih ke yang mana nih Pak? Ya, kita tetap mendorong kebutuhan pokok, karena lima tip retail anggota Aprindo di seluruh Indonesia, Aprindo sudah 26 tahun menjalankan asosiasi ini, kita coba menginventerisir, dari lima tip retail itu empat adalah retailers penyedia kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Dan itu yang masih dapat beroperasi dengan kondisi yang sesuai dengan kondisi pandemi saat ini. Jadi memang terjadi penurunan secara total ya, nilai kita tahu pertumbuhan ekonomi kita jadi minus 5,3, dan memang kita harapkan di kuartal 3 ya tidak minus supaya kita tidak jatuh resesi. Jadi harus dijaga konsumsi ini supaya memang terutama kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari, harganya harus dijaga, kemudian retailersnya harus dijaga untuk tetap bisa beroperasi, karena kalau retailersnya tutup, mengurangi juga masyarakat untuk konsumsi. Nah, retailersnya harus dijaga, diberikan juga amunisi, alokasi bantuan korporasi kredit, dan lain sebagainya, sehingga kita dapat terus mendukung konsumsi bagi masyarakat yang merupakan kontribusi 58% buat PDB kita. Baik Pak Roy, Anda katakan ada 5 jenis begitu ya di Aprindo, tadi yang pertama itu adalah sandang-sandang atau pangan yang lebih banyak dikonsumsi memang sehari-hari. Nah, 4 lainnya, ini kondisinya seperti apa? Ya, jadi kalau yang kebutuhan pangan itu ada di minimarket, supermarket, hypermarket, dan wholesaler, kemudian yang sandang atau non-pangan itu ada di department store, specialty store, atau tenent-tenent yang ada di malls. Jadi memang kondisinya tetap masyarakat mengutamakan keduanya sebenarnya, tetapi kalau di beli yang prioritas, baik itu kebutuhan pangan ataupun non-pangan, itu tentunya untuk makan dan minum. Nah, tentunya ini kita hadir selalu untuk memastikan bahwa tercukupinya kebutuhan untuk masyarakat real bahan pokok dan bahan sehari-hari. Hanya mungkin kita berharap supaya adanya relaksasi terhadap jam operasional dari pokok-pokok retail, supaya kembali normal, masyarakat dapat konsumsi dengan normal. Tapi bagaimana bisa normal kembali Pak Roy di tengah kondisi banyak memang perkantoran maupun tempat-tempat umum yang ternyata penyebarannya makin meningkat dari situ gitu? Ya, sederhana saja, karena kalau di retail modern ini beda segmennya. Mereka tidak stay, konsumen tidak di kantor, seperti di kantor yang stay 8 jam atau lain sebagainya, kemudian terdiri dari berbagai orang yang mungkin tidak menjaga jarak. Tapi kalau di retail kan memang mereka ada kebutuhan belanja, bayar, pulang. Dan kita memastikan anggota-anggota retail Aprindo maupun juga mall yang bersama-sama dengan Aprindo ini menjaga safety net yang disebut jaringan pengaman. Mulai dari masuk mall, itu sudah ada safety net protokolnya. Kemudian masuk ke toko retail, ada protokolnya. Jadi kita memastikan bahwa memang kesehatan keselamatan tetap di loko utama, tapi ekonomi harus tetap bergerak. Ekonomi harus tetap bergerak terakhir Pak Roy, semester kedua. Kira-kira apa target dari Aprindo? Karena di semester kuartal 1 lalu kan sempat merevisi target pertumbuhan industri retail. Ya, kita mengikuti inline dengan target-target yang terjadi, yang diekspetasikan, ataupun juga yang sudah disiratkan di media maupun juga di pemberitaan, bahwa misalnya kan kita punya pertumbuhan ekonomi dari 2,7 kuartal pertama turun minus 5,3. Ya, demikian juga dengan konsumsi kita, rumah tangga kita. Konsumsi rumah tangga kita juga turun. Ya, artinya memang di kuartal kedua kemarin, kita minus 5,51. Oke. Jadi kita berharap di semester kedua adanya dukungan untuk daya beli dengan bantuan tunai, dengan juga bantuan buat korporasi. Angkanya berapa Pak Roy? Kita bisa berharap kita bisa angka di sekitar 1,5 sampai 2 persen. Baik. Dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan moderat 0 persen oleh World Bank. Oke Pak Roy. Mudah-mudahan ini kita akan capai. Ya, mudah-mudahan tercapai. Dan terima kasih banyak untuk sharing informasinya Pak Roy. Sukses selalu untuk Pak Roy dan Aprindo. Sama-sama. Salam sehat buat kita semua. Iya, dan pemirsa kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih. Terima kasih.